Halo Mami, saya Insert. Apa kabar? Senang sekali saya di BISMOL Padlist. Kembali lagi ke hadapan Anda. Udah gitu sekarang hari ini sedikit hangat. Tidak seperti kemarin. Dua mesti menggigil-menggigil. Sekarang saya agak happy. Karena gak terlalu harus pakai baju dobel-dobel. Udah gitu ada kejutan yang seru banget. Karena saya kedatangan tamu dari Indonesia. Ada Ki Jokobodo hari ini. Waduh, Ki Jokobodo emang lagi jalan-jalan di Amerika. Seru banget ya. Kita denger ya ceritanya. Terus udah gitu saya mau ngajak dia jalan-jalan kemana ya. Kalau shopping mungkin Ki Jokobodo gak terlalu tertarik. Kalau jalan-jalan ke rumah berhantu. Nah ini pasti kerjaan dia nih. Kalau gitu kita lihat nanti ada sebuah rumah berhantu. Terus saya juga mau ngajak dia jalan-jalan ke tempat syutingnya film The Exorcist yang terkenal itu. Yang diangkat berdasarkan kisah nyata. Kira-kira bisa dapat apa ya di tempat-tempat seperti itu ya. Ikut yuk jalan-jalan bersama saya dan Ki Jokobodo. Nah Ki Jokobodo ini loh salah satu rumah berhantu yang tadi saya bilang. Ini rumahnya. Sebenernya ini kawasan yang premium banget. Tapi katanya sih gak pernah laku kalau dijual. Jadi kalau dibeli selalu penghuninya akhirnya gak betah terus mereka harus pindah. Kita lihat dong. Oke beneran gak sih ada yang nunggu. Ini ada yang nunggu. Ini apa penunggunya. Pak Mas Ud ini asistennya Ki Jokobodo. Kirain saya yang nunggu rumah ini bukan ya Pak ya. Saya pinjam kerisnya. Ini adalah keris. Keris akan saya lepas. Dia berdiri ada energi hantunya. Tetapi kalau dia duduk-duduk aja dia tidak mau berdiri yaudah gak ada hantunya. Tentunya kita masih ingat akan film yang pernah populer di era 70-an yaitu The Exorcist yang berlokasi di Washington DC. Film ini diangkat berdasarkan kisah nyata. Apakah alasan ini yang membuat Ki Jokobodo tertarik untuk datang ke ibu kota Amerika ini? Di tempat ini ada hantunya atau enggak? Oh pakai apa Ki? Saya punya botong. Bola kecil ini. Ya ada ramuan dikit. Bisa di ini. Energinya kuat. Cairannya hilang. Dan sekarang isinya apa? Energinya kuat, kering dia. Kering mendadak. Lalu apa tangkapan Ki Jokob terhadap pandangan umum yang skeptis terhadap paranormal yang dianggap kuno dibandingkan dengan kemajuan teknologi. Saya telah melihat film-film tentang hantu, tentang gas hunter yang sering ditayangkan di TV-TV Amerika. Kalau suatu ketika, kalau kita mendeteksi di tempat yang tidak, yang katakanlah angker dan sebagainya, dia pakai alat. Jadi kalau kelas saintis mengatakan bahwa tempat seperti ini memang ada energinya dan itu dibuktikan dengan alat-alat teknologi. Kalau kita tidak ada teknologi, ya kita mungkin hanya sebagai tumbuh-tumbuhan yang ada di tanah air. Apakah Anda percaya atau tidak dengan kemampuan supranatural? Ya, itu sih terserah Anda. Pemirsa Inser, demikian tadi. Sedikit jalan-jalan saya dengan Ki Jokob bodoh dan asisten Ki Jokob, Pak Mas Ud, keliling Washington. Gimana kesan-kesannya di Amerika? Wah, saya senang sekali karena masyarakat Amerika itu ternyata tetap sekali buang sampah sendiri dan kotanya bersih. Jadi ketika di restoran itu dia buang sampah sendiri, enggak diperbudak lah. Bagus. Buang sampah sendiri, jangan buang sampah rame-rame, nolah ditangkap nanti ya. Kalau Pak Mas Ud bagaimana? Nah, kedinginan enggak Pak pakai baju? Waduh, tadi kayaknya punya orang-orang yang udah pengen foto-foto jumpah fans gitu kayaknya. Mereka ngomong apa ya? Ya, pertama saya juga ingin menunjukkan bahwa inilah Indonesia dengan pakaian aslinya seperti ini. Dan bagi orang Indonesia, di atas Amerika adalah yang menarik adalah peradabannya yang baru dicontoh. Oke pemirsa, kalau begitu saya mohon pamit dulu. Debi Sumwal Patlist dan Yogi Leksono sampai kita ketemu lagi next time. Bye-bye. Bye. selamat menikmati